Aku Anak Karenina Yusuf, software engineer di BRI Insurance. Ini ceritaku. Saat kuliah dulu, kondisi keuangan keluargaku sedang tidak baik. Buatku, tak ada pilihan lain selain berjuang keras. Pagi aku bekerja part-time setelahnya lanjut kuliah hingga larut malam. Sampai di titik aku merasa stabil, pandemi COVID-19 menghantam. Nah asnya, aku di PHK. Tapi di saat itu, aku bertekad untuk tidak putus asa. Kucari peluang kerja di banyak job portal, puluhan lowongan di bidang IT telah kulihat. Sampai kusadar bahwa untuk menggapainya, skillku belum cukup. Aku perlu portfolio lebih agar dilirik oleh perusahaan. Nah, saat scroll di LinkedIn, aku membaca pendaftaran satu program dari decoding. Aku berkata pada diriku sendiri, aku harus mencobanya. Lantas, saat daftar dan terpilih, rasanya senang banget. Aku bisa belajar pengembangan Android di decoding. Uniknya, meski aku berasal dari program teknik informatika, aku merasa baru benar-benar paham mengenai dasar-dasar pemrograman saat belajar di decoding. Aku jadi ngerti bahwa coding bukan hanya soal menulis baris kode, tapi tetang memahami konsep fundamental di baliknya. Hasilnya, aku jadi percaya diri. Terbukti, portfolio yang ku dapat selama studi, termasuk di decoding, mengantarkanku jadi Android developer di BRI Insurance. Kini, bersama timku, aku berhasil membuat layanan digital BRI Insurance untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam melindungi aset berharganya dengan asuransi, serta mengolah keamanan finansialnya. Pesanku untuk teman-teman, termasuk untuk perempuan, it's okay kalau hari ini kamu masih bingung akan masa depan. Tapi, pastikan kamu berusaha sekuat tenaga untuk ada di tempat yang memberikanmu ilmu baru setiap harinya, seperti di decoding. Yakinlah bahwa kerja kerasmu hari ini akan melemparmu ke masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!